PEMIRSA PASCA BANJIR Warga pun bergotong-royong untuk membersihkan material sampah yang ada di aliran sungai Cikeruh. Di desa Cikeruh, kejamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, banyaknya sampah batang kayu dan bambu, serta limbah rumah tangga yang terbawa arus sungai, membuat petugas kesulitan dalam upaya pembersihan sungai Cikeruh tersebut dan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas gabungan dan warga. Camat Jatinangor Syarif Evendi Badar mengungkapkan pihaknya terus berupaya membersihkan material sampah yang ada di sungai Cikeruh tersebut, sehingga diharapkan sungai Cikeruh bersih dari sampah dan endapan lumpur sedimentasi. Hari ini karena dampaknya masih tersisa, termasuk juga ada beberapa tumpukan sampah di bantaran sungai Cikeruh ini, bersama dengan warga, bersama dengan beberapa ormas, termasuk juga tentunya bantuan dari TNI Polri, bersama masyarakat, ini akan membersihkan sampah yang terbawah hanyut oleh sungai Cikeruh. Petugas gabungan kini masih menunggu bantuan alat berat untuk mengeruk material sampah di sungai. Kegiatan warga pun sudah berangsur-angsur kembali pulih setara sejak Jumat lalu rumah mereka terendam banjir. Meski demikian, warga masih membutuhkan bantuan air bersih serta kebutuhan bayi dan perempuan.